Sahabat semua ada yang bertanya kepada saya Ustaz Musim bagaimana cara menentukan minyak zetun yang baik diminum atau yang boleh diminum atau yang tidak Nah di video kali ini kita akan membahas tentang manfaat minyak zetun dan bagaimana cara menentukan minyak zetun yang boleh diminum Tetap di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabat semua yang telah mengikuti terus channel Musim Laji Terima kasih yang subscribe, terima kasih yang telah menekan tombol lonceng notifikasi Karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif yang ada di channel ini Sahabat semua saya percaya bahwa setiap manusia mempunyai inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya Sahabat jangan lupa tonton video terbaru saya lagu ramadhan yang dinanti semoga menghibur dan menginspirasi Sahabat semua ada yang bertanya kepada saya bagaimana cara menentukan minyak zetun yang boleh diminum atau tidak Ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya ketika beliau sakit, ada tenggorokan beliau sakit dan beliau menanyakan apa obat yang baik kepada saya setelah beliau dirukiah Nah saya menganjurkan agar beliau meminum minyak zetun Lalu dia mengeluarkan sebotol minyak zetun yang katanya diberikan hadiah oleh saudaranya yang pulang umroh dari Mekah Saya bilang ini sangat bagus untuk diminum Nah rupanya sahabat orang tua tersebut, ibu tersebut tidak tahu bagaimana cara mengkonsumsi minyak zetun dan di dalam pikirannya minyak zetun itu hanya untuk kulit, untuk kecantikan Nah saya bilang ini minyaknya bagus untuk segera diminum, bagus untuk penyakit paru-paru, untuk batuk Nah sahabat sebelum kita ketahui lebih lanjut bagaimana cara menentukan minyak zetun yang baik diminum atau tidak Kita akan ketahui dulu manfaat-manfaat minyak zetun Sahabat minyak zetun ini bagus karena mengandung antioksidan untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak Minyak zetun juga bagus untuk peremajaan kulit Sehingga banyak orang untuk kecantikan, untuk wajah Lalu masyarakat bertanya, apakah minyak zetun boleh diminum? Ternyata sahabat, minyak zetun sangat bagus diminum selain untuk dioleskan kepada kulit Nah kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan minyak zetun ini yang baik atau yang boleh diminum Kita lihat disini sahabat, ini ada tulisan virgin oil Nah ada tulisan virgin oil Kalau kita beli minyak zetun yang ada tulisannya virgin oil, nah ini insyaallah bagus diminum dan ini bagus dikonsumsi Lalu kalau kita ada kulit kita terbakar, nah sahabat minyak zetun ini juga bagus Ada kulit kita kering, bagus kita oleskan minyak zetun Nah sebagaimana Rasulullah, Rasulullah menganjurkan agar kita mengkonsumsi minyak zetun Karena zetun juga disebutkan di dalam Al-Quran Kita rukiahkan terlebih dahulu, kita bacakan A'udzubillahiminasyaitanunajim, kita bacakan Al-Fatiha, lalu dibacakan surat-surat rukiah Al-Baqarah, ayat kursi Lillahi mafis sama wa tiwama fil ad Lalu Qunhullah, Qura'un Zubur Rabbil Farad Qura'un Zubur Rabbil Nas, kita bacakan Nah insyaallah itu akan menjadi obat Terutama obat bagian dalam tubuh kita Batuk Sesak nafas Terus untuk ginjal, jantung untuk darah tinggi Untuk penyakit gula Untuk asam urat Kolesterol Bagus malah minyak zetun Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih